Intro Isu yang terhangat, yang tergempar pada hari ini dimana Datu Sri Anwar Ibrahim kini sukar untuk menyatukan semula untuk mendamaikan semula dimana BN pengursinya yaitu Bung Mokhtar Radin dan JRS Ketua Menteri Haji Jinor Anwar juga pada masa kini sedang berusaha untuk mendamaikan kedua-dua pihak tersebut, jika tidak mungkin ini akan menjejaskan kerajaan perpaduan dan Anwar kini bergantung dengan kerusi BN dan bergantung dengan Zahid Hamidi isu ini sangat menakjubkan dan baru-baru ini juga Haji Jinor berkata sukar untuk menerima Bung kembali kerana BN Sabah menarik balik sokongan terhadapnya isu ini sangat menakjubkan oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar yang terhangat pada hari ini mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda agar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa yang akan saya kongsikan dalam channel ini setiap hari untuk anda semua oke baiklah isu yang saya dapat yang saya terima pada hari ini saya ambil daripada Malaysia kini ianya berkata Anwar cubah damaikan pergolakan Sabah Haji Ji nampak keberatan sangat Perdana Menteri Anwar Ibrahim berusaha mendamaikan keadaan di Sabah dengan mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan di negeri tersebut namun hari ini difahamkan Ketua Menteri Haji Ji Nor keberatan untuk mendamai dengan pengurusi BN Sabah Bung Mokhtar Radin dan kalangan yang menyokongnya sumber dalam PH yang tahu berkenaan pergolakan yang berlaku berkata Haji Ji yang merupakan pengurusi GRS juga menolak cadangan UMNO agar Saleh Said Keruak dilantik sebagai Menteri Keuangan Sabah katanya Haji Ji sukar untuk menerima Bung kembali kerana BN Sabah menarik sokongannya terhadap GRS Anwar juga didakwa berusaha memastikan Bung dapat mengharungi pergolakan yang berlaku kerana ia boleh memberi kesan kepada peluang Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam pemilihan parti yang akan datang ia seterusnya boleh memberi kesan kepada kerajaan persekutuan memandangkan majoriti yang dimiliki Anwar bergantung kepada Zahid Hamidi setakat ini Anwar nampak berdepan tugas sukar memandangkan tempat duduk Bung di DUN bersama-sama dua lagi adun UMNO Jeffrey Arifin dan Yaakob Khan dipindahkan ke kawasan pembangkang pada hari ini Bung adalah timbalan ketua menteri dan menteri kerja raya negeri Jeffrey memegang portfolio pelancongan kebudayaan dan alam sekitar manakala Yaakob memegang portfolio sains teknologi dan inovasi status portfolio mereka masih belum jelas walaupun ada spekulasi mengatakan barisan kabinet akan diumumkan tidak lama lagi kerusi bagi lima adun UMNO yang mengistiharkan sokongan kepada Haji Jipula kekal di bagian kerajaan lima adun itu adalah Syahilmi Yahya Jasni Daya James Ratib Yusuf Yaakob dan Arsad Bistari Ada Kabar Angin juga mengatakan bahawa Syahilmi akan menggantikan Bung sebagai Menteri Kerja Raya Negeri Jika pergolokan ini tidak dapat diselesaikan dengan secara baik ada kemungkinan Dun akan dibubarkan dan pilihan raya negeri akan diadakan PH gusar jika ia berlaku terutama terhadap risiko ia mencetuskan kesan domino di enam negeri yang akan menjalani pilihan raya negeri BN Sabah dan Warisan telah menyatakan sokongan terhadap cadangan penubuhan kerajaan perpaduan selepas Anwar dan Zahid mengadakan perbincangan dengan pihak terlibat di kota Kinabalu semalam Haji Jih bagaimanapun setakat ini masih tidak memberikan sebarang responnya terhadap Datuk Suri Anwar Ibrahim maupun Bung Motar Radin untuk disatukan semula isu ini sangat menakjubkan pada hari ini dan akan memberi kesan kepada pimpinan kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Suri Anwar Ibrahim dan jika isu ini tidak dapat diselesaikan kemungkinan besar PRN akan diadakan di Sabah jadi apa yang rakyat know PRN atau diteruskan saja atau damai saja lah itulah kata sengsambat damai saja lah oke baiklah bagi yang baru sejam channel ini jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga sharekan video ini kepada rakan dan keluarga anda agar mereka tahu isu terkini perkembangan terkini yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setakat itu saja info-info ringkas dari saya pada hari ini untuk anda semua salam jumpa dan salam kenal bye isu yang terhangat yang tergempar pada hari ini dimana Datuk Suri Anwar Ibrahim kini sukar untuk menyatukan semula untuk mendamaikan semula dimana BN pengurusinya yaitu Bung Muhtar Radin dan JRS ketua menteri Haji Jinor Anwar juga pada masa kini sedang berusaha untuk mendamaikan kedua-dua pihak tersebut jika tidak mungkin ini akan menjejaskan kerajaan perpaduan dan Anwar kini bergantung dengan kerusi BN dan bergantung dengan Zahid Hamidi isu ini sangat menakjubkan dan baru-baru ini juga Haji Jinor berkata sukar untuk menerima Bung kembali kerana BN Sabah menarik balik sokongan terhadapnya isu ini sangat menakjubkan oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergepar yang terhangat pada hari ini mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan dan keluarga Anda agar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa yang akan saya kongsikan dalam channel ini setiap hari untuk Anda semua oke baiklah isu yang saya dapat yang saya terima pada hari ini saya ambil daripada Malaysia kini ianya berkata Anwar mencuba damaikan pergolakan Sabah Haji Ji nampak keberatan sangat Perdana Menteri Anwar Ibrahim berusaha mendamaikan keadaan di Sabah dengan mencadangkan penubuhan kerajaan perpaduan di negeri tersebut namun hari ini difahamkan Ketua Menteri Haji Ji Nor keberatan untuk mendamai dengan pengurusi BN Sabah Bung Mokhtar Radin dan kalangan yang menyokongnya sumber dalam PH yang tahu berkenaan pergolakan yang berlaku berkata Haji Ji yang merupakan pengurusi GRS juga menolak cadangan UMNO agar Saleh Said Keruak dilantik sebagai Menteri Keuangan Sabah Katanya Haji Ji Sukar untuk menerima Bung kembali kerana BN Sabah menarik sokongannya terhadap GRS Anwar juga didakwa berusaha memastikan Bung dapat mengharungi pergolokan yang berlaku karena ia boleh memberi kesan kepada peluang Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dalam pemilihan parti yang akan datang Terima kasih